Kerap mengonsumsi daging kucing seorang pemilik rumah Indekos di Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah ditangkap polisi. Warga menilai aksi makan kucing yang dilakukan oleh pria parubaya itu meresahkan warga. Pengakuan pria parubaya warga Gunung Pati, Semarang ini viral di media sosial. Sambil menyantap daging kucing yang sudah dimasak, pria pemilik kos itu membenarkan pertanyaan yang dilontarkan oleh perekam yang mendapati kucing miliknya telah dimakan oleh bapak kos. Atas viralnya video tersebut, tim unit reskrim Polsek Gunung Pati langsung mendatangi lokasi rumah kos dan mengamankan pelaku. Di lokasi, polisi menemukan bekas pembakaran serta sisa tulang kucing yang dibuang ke saluran air. Kejadian itu pun sontak menggemparkan warga sekitar. Meski demikian, sejumlah warga mengaku telah mengetahui aksi pelaku dari salah seorang penghuni kos sejak tahun 2010. Oh waktu dulu, tahun 2010 ya, itu ada yang kos, ya cerita katanya bagat, membelih kucing, terus yang kos lari. Itu jaman dulu loh, Pak Pak. Terus akhir-akhir ini tuh? Enggak tahu. Ini kan bukan asli sini, sebelumnya. Ya, terima kasih, di sini itu pendatang ya? Pendatang, tetangga-tetangga itu seperti apa, Pak? Orangnya dari pemukiman warga, jadi kan enggak begitu deket, ya itu. Jarang sosialisasi ya? Kalau aktivitas makan kucing itu, Pak Pak. Saya kurang paham, makanya tadi pagi saya juga kaget di kabar di daerah teman-teman. Abarat juga kaget. Polisi menyatakan pelaku telah dibawa ke Polresta Besemarang untuk dimintai keterangan. Ya, pesawatan memang mengakui, ya, mengkonsumsi deketing kucing atau binatang kucing tersebut berkali-kali. Berkali-kali dalam tempo tidak pada saat itu, tapi berulang-berulang dalam tempo yang tidak sama. Kurang lebih bersepuluh kali, ya, sepuluh kali. Berkali-kali, ya, sepuluh kali dalam satu tahun. Sejauh ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan saat reslim Polresta Besemarang. Polisi juga berencana akan memeriksa kejiwaan untuk memastikan motif pelaku yang gemar memakan daging kucing itu. Harry Widodo, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah.